Ini mas lihat, ada kurir paket ditabak mobil saat mengantarkan paket dan meninggal di tempat kurirnya. Coba mas lihat dengan teliti fotonya, siapa tahu masnya kenal dengan kurbang kecelakaan itu, kan sesama pengantar paket. Kenal gak mas, siapa tahu itu teman masnya. Dan ini sudah malam mas. Sudah malam atau sudah tahu? Sudah malam apa sudah tahu? Aduh, kok aneh bener sih mas-mas itu? Banyaknya sudah malam apa sudah tahu? Mbak, sudah malam apa sudah tahu? Apa sih mas maksudnya? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebejikan. Karena saya kasihan mas-mas itu kehujanan, akhirnya saya suruh masuk aja deh. Saya suruh tunggu di ruang tamu, sementara saya mengambil uang di kamar. Tunggu di situ dulu ya mas, saya ambilkan uangnya. Iya mbak, iya. Terima kasih, sudah diizinkan berteduh. Aduh, dimana sih uang pasnya? Eh, ini dia. Eh, kok aku merasa ada yang aneh ya? Keluar kan hujan deras sekali. Tapi, kenapa baju mas kurir itu tidak basah ya? Dan paketku juga kering. Padahal mas itu kan gak bawa jas hujan. Coba, aku pastikan sekali lagi. Loh, loh, masnya dimana ya? Tadi kan duduk di situ. Mas kurir? Mas? Mas kurir? Dimana mas? Kok gak ada di ruang tamu? Mas? Mas kurir, jangan aneh-aneh deh. Nanti saya laporin pak RT lu. Mentang-mentang saya di kosan sendirian. Mau aneh-aneh ya? Keluar mas. Keluar. Gimana? Mas? Eh, Yati Perry, WA saya. Ada berita apa sih? Wah, ada kecelakaan. Toba, pengen lihat kayak apa gambarnya? Eh, iya bener. Ada kecelakaan. Ya Allah, kurir paket. Kecelakaan sampai meninggal di tempat. Ya Allah, kasihan bandet sih. Ada kabar apa mbak? Kok kelihatannya serius sekali? Loh, loh. Masnya di situ tau. Gak boleh mas ke situ. Itu khusus anak kos. Orang lain gak boleh masuk sampai dapur. Jawab pertanyaan saya mbak. Ada berita apa sih? Kok sepertinya serius sekali? Mas-mas itu kok jadi aneh tintahnya? Lebih baik, aku ikutin sampai ke gabur. Siapa tau dia mau mencuri. Wah, ceritanya mulai menarik nih mbak dia. Terus, memangnya gak ada ya mbak di ruang tamu. Enggak ada dik wawo. Mbak udah lihat kok. Padahal tadi masnya duduk di situ. Terus, tadi katanya mas kurir itu gak basah sama sekali ya mbak bajunya. Iya dik wawo, gak basah sama sekali. Padahal di luar hujannya terus banget. Dan juga ada pektir. Tapi masnya gak basah. Bajunya paket mbak juga gak basah. Wah, apa mungkin mas kurir itu pake jas hujan mbak? Enggak kok, mbak lihat gak pake jas hujan. Mbak yakin mbak gak salah lihat kok dek. Wih, kok wawo merinding ya mbak? Wah, ceritanya pasti seru banget. Lanjutkan mbak, lanjutkan. Setelah saya cari di ruang tamu gak ada, tiba-tiba saya melihat mas kurir itu berdiri di pintu masuk dapur dek. Dan anehnya, mas-mas kurir itu selalu bertanya hal yang sama dek. Begini, ada berita apa sih? Kok sepertinya penting sekali? Begitu terus dek diulang-ulang. Ya akhirnya, saya ikutin aja mas kurir itu ke dapur. Siapa tau dia mau berbuat jahat atau mencuri. Lah, itu dia. Ngapain berdiri di situ? Mas, mas kurir. Mas, ngapain di situ mas? Gak sopan banget mas masuk dapur. Ini kan wilayah anak kos. Mas kan tamu. Ngapain mas? Mas, jawab. Eh, malah diem saja. Aduh, kok tiba-tiba bulu kuduku merinding? Aduh, mas kurir itu kenapa sih? Tatapan matanya sangat mengerikan. Gimana nih? Bukan sendirian dikos. Eh, mas. Ngapain di situ mas? Jawab dong. Saya cuma mengambil minum, mbak. Soalnya saya harus... Sudah dari tadi saya harus banget, mbak. Banyak tehiranan cairan. Makanya saya langsung ke dapur saja. Kalau masnya harus, kan bisa minta saya mas. Saya ambilkan minum. Gak langsung nyeronong gini ke dapur. Itu namanya gak sopan. Oh, iya mbak. Maaf. Maafkan saya. Kenapa wajah mas kurir ini bucat sekali ya? Putih gitu mukanya. Apa dia kedinginan? Mbak, kok diam kenapa? Masih marah ya? Kok baju celana dan helem mas kurir ini sama persis dengan kot pengetragaan yang tadi ada di WA ya? Kok bisa sama sih? Eh, mbaknya kenapa? Kok melihat saya seperti itu? Saya jadi gak nyaman, mbak. Gak apa-apa kok, mas. Gak apa-apa. Tapi, boleh gak saya bertanya sesuatu? Boleh, mbak. Mau tanya apa? Masnya tadi kesini lewat jalan mana, mas? Kalau kesini kan jalannya cuma satu, mbak. Lewat depan situ. Memangnya peh kenapa, mbak? Tadi waktu kesini, masnya lihat ada kecelakaan di jalan depan situ gak, mas? Kecelakaan di jalan depan situ? Kok saya gak melihat ya, mbak? Memangnya ada. Ada, mas. Kejadiannya satu jam yang lalu. Sedangkan mas kurir datang kesini setengah jam yang lalu. Berarti harusnya masnya melihat, dong. Eh, anu, mbak. Anu, anu saya. Anu. Eh, anu saya. Eh, saya kok gak melihat, mbak. Gak ada kecelakaan tuh. Ada, mas. Kalau gak percaya, nih lihat fotonya. Kiriman dari teman saya. Ini mas lihat, ada kurir paket ditabrak mobil saat mengantarkan paket dan meninggal di tempat kurirnya. Coba mas, lihat dengan teliti fotonya. Siapa tahu, masnya kenal dengan kurban kecelakaan itu. Kan sesama pengantar paket. Kenal gak, mas? Siapa tahu, itu teman masnya. Waduh, saya kok gak kenal tuh, mbak. Kenal gak, mas? Eh, eh, saya gak kenal, mbak. Saya gak kenal kok. Kalau gak kenal, kenapa masnya gugup jawabnya? Eh, saya gak gugup, mbak. Saya cuman kasihan aja melihatnya. Oh, kasihan ya, mas. Hmm, boleh gak kalau saya bertanya sekali lagi? B-b-b-b-boleh kok, mbak? B-b-boleh. Apakah baju yang mas pakai sekarang ini adalah seragam dari kantornya, mas? Kenapa tanya seperti itu, mbak? Ya, gak apa-apa. Tanya aja. Apakah baju yang mas pakai sekarang ini adalah seragam dari kantor? Kantor kami itu gak ada seragamnya, mbak. Para kurir, pibes kok mau pakai baju apa aja? Loh, kalau gak seragam, masa iya sih korban telakaan tadi? Bajunya sama persis dengan mas kurir ini. Aduh, aku wajah tinggal enak perasaannya. Eh, masnya, tersini naik motor warna apa, mas tadi? Motor saya warna merah kombinasi hitam, mbak. Udah lu, nas kok cecilannya. Tuh kan, semuanya sama. Dari motor, baju, helm. Kok bisa sama? Mbak? Kok pengeng? Halo? Mbak? Eh, anu mas. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Yaudah, silahkan pulang, mas. Ini uangnya. Aduh, mbaknya mengusir saya ya. Ini kan masih hujan, mbak. Masa suruh pulang. Saya terpaksa menyuruh pulang mas kurir itu, dek. Soalnya perasaan saya gak enak. Kok bisa sama persis ya korban keceragahan tadi dengan mas kurir yang ada di depan saya? Iya, mbak. Aneh juga ya. Kan mereka gak punya seragam. Kok bisa sama ya persis? Makanya itu, dek. Perasaan saya sudah takut banget. Akhirnya, mas itu saya suruh pulang aja. Daripada nanti ada kejadian apa-apa. Terus, masnya mau pulang? Ya, harus mau, dek. Saya kan dikosan sendirian. Akhirnya, saya antarkan mas itu sampai ke pintu depan. Saya bukannya mengusir, mas. Tapi ini tuh udah malam. Lagian, saya kan sendirian dikosan. Gak baik kalau dilihat orang. Tapi kan masih hujan, mbak. Ya, salah masnya sendiri. Siapa suruh hujan-hujan jam 12 malam kirim paket kayak gini. Udah, mas. Ulan. Nanti merah dikrip pekuarga. Iya, iya, mbak. Iya. Sebenarnya, peraturan kos di sini tidak boleh menerima tamu laki-laki di atas jam 9 malam, mas. Iya, mbak. Saya paham. Apalagi, saya dikosan sendirian. Teman-teman saya pada mudik. Dan ini sudah malam, mas. Sudah malam? Atau sudah tahu? Sudah malam apa sudah tahu? Apa maksudnya? Sudah malam? Atau sudah tahu? Aduh, kok aneh penercih mas-mas itu? Banyaknya sudah malam apa sudah tahu? Mbak, sudah malam apa sudah tahu? Apa sih, mas maksudnya? Loh, mas? Kok nggak ada lagi? Hubi banget sih menghilang. Mas? 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 Sudah malam? Apa sudah tahu? Aduh, kemana lagi sih mas-mas itu? Hmm, bikin sebel aja. Aduh, kok aku merinding ya? Mana ada suara serigala lagi? Tumen-tumenan. Sudah malam? Apa sudah tahu? Mbak, sudah tahu ya kalau saya ini korban kecelakaan yang tadi mbak lihat? Sudah malam? Apa sudah tahu mbak? Kok saya disuruh pulang? Akhirnya, saya pingsan di waktu itu. Ternyata benar dugaan saya, mas kurir itu adalah mas kurir yang kecelakaan. Soalnya kan sama pengeciri-cirinya. Wah, berarti mas kurirnya itu bertanggung jawab mbak dengan pekerjaannya. Buktinya, sudah kecelakaan saja. Masih mengantar paket. Iya, dek. Tanggung jawab banget mas kurirnya. Makasih ya mbak pengalaman horornya. Serem banget. Lain kali, datang lagi ya. Nah, sekarang saya mau pulang, dek. Mana bayarannya? Hah? Bayaran? Bayaran apa mbak? Loh, narasumber kan dibayar, dek. Eh, cepat. Mana bayarannya? Naik pesawat dari Semarang ke Jogja? Sekitar 1 juta. Terus taksinya 300 ribu. Uang makan 500 ribu. Eh, stop, stop. Stop, mbak. Stop. Uang skimikar saya 500 ribu. Uang pulsa 200 ribu. Saya kesini pakai baju baru 750 ribu. Mana di uangnya? Eh, stop, stop. Stop, mbak. Stop. Saya kesini kan bolos kerja, dipotong gaji 200 ribu, pres di kosan juga habis, untuk beli 300 ribu, terus lauk pau 400 ribu, susu 100 ribu. Di podcast Wowo ini, gratisan semua mbak, nggak dibayar, suka rela. Loh, kok nggak dibayar? Gimana sih? Eh, udah mbak pulang. Hus, hus, pulang. Pulang sana pulang ke Jogja. Hus, hus, musnah. Podcast apa ini gratisan? Ayo ma nanti, bayar. Podcast yang lain juga dibayar kok. Hmm, pokoknya harus bayar. Dasar. Podcast selu jenut. Nah, teman-teman, seru kan ceritanya? Wowo teh kepo. Waktu kalian melihat video ini, baterai di HP kalian tinggal berapa persen? Eh, kalau Wowo tinggal 52 persen? Tulis di komentar ya. Dadah, assalamualaikum. Mwah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax